Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjaga keimanan di saat usia muda itu Susah-susah gampang Susah untuk diarahkan ke jalan yang benar Dan gampang mengikuti hal-hal yang buruk Di dalam hadis Salah satu golongan yang diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat Yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada rupunya Pemuda yang tidak silau oleh gemerlapnya dunia Banyak amalan yang mudah dilakukan Tapi bisa jadi nilai amal yang amat sangat besar Masih walaik Misal doa sebelum tidur Minta pelindungan kepada yang maha kuasa saat kita terlelam Lalu doa bangun tidur Untuk mendapatkan pahala dengan bersyukur dan memuji Allah Yang telah membangunkan kita dari tidur sementara Apakah kita meremehkan apa yang Allah sukai? Sayang ya Padahal kita bisa dapat pahala dari menjaga citaannya Contohnya dengan kita menjaga badan kita sendiri Mau dapat kemudahan dalam setiap urusan kita sampai akhir hari? Caranya gampang Solat duha lah solusinya Karena pahala solat duha itu juga sama seperti menggantikan amal sedekah dengan seluruh pesendian Tanam satu Terkadang bikin lelah Menuntut ilmu itu termasuk wajiban Insyaallah Gak ada amal wajib yang sia-sia Ma'udzubillah Tanpa sadar Dompet tiba-tiba kosong Atau ATM gak ada saldo Atau lemari Udah penuh aja sama baju-baju yang jarang dipake Padahal Semua itu titipat yang bakal dipertanggungjawabkan Dan tidak akan mengurangi harta kita Jangan putus asa membaca Membelajari Dan mengamalkan Al-Quran Berkah rezeki dan panjang umur itu Selalu menjadi intian semua orang Kumpul sambil dapat banyak manfaat Gak lupa kan sama amalan-amalan tadi Media alarm Lewat nulis buku di agenda Atau teknologi yang sudah makin sanggi Bikin notes dan alarm Masih sulit Yuk muhasabah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juga telah berpesan kepada kita Untuk menjaga aturan-aturan Allah Supaya Allah tetap menjaga dan melindungi kita Salam Fasta biqul khairat Di dunia sampai akhirat Salam hangat Bersahabah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!